Selamat sore semuanya. Yang kalian baca hari ini adalah langgam desain itu bahasa Inggrisnya adalah desain style, style of design. Gaya, langgam itu gaya. Jadi nanti harapannya kalian tidak hanya mengerti yang dijelaskan di sini bahwa langgam desain itu banyak di luar sana. Tapi kita mungkin fokusnya hanya beberapa saja. Ini ada tulisan yang kayak di abu-abu ini. Banyak file atau banyak gaya-gaya yang tidak dibahas. Jadi di luar sana berhubungan, gaya itu berhubungan dengan perkembangan desain. Ada pointillism, ada dadaism, etnik style, ada art nouveau, ada low poly, high tech, high technology, posmo. Cuma yang kita fokuskan sekarang di dunia geometric art, pop art, flat, ada etnik, ada art nouveau, ada low poly. Nah, kita bisa mulai dari etnik desain dulu. Pernah ya, etnik di sini tidak hanya Nusantara, tapi berhubungan dengan sesuatu yang tradisional. Lebih ke ragam hias, kalau lebih dekat ke bahasa Indonesia-nya tuh, cirinya tuh ada bentuknya, komposisi, dan warna-warna biasanya inspirasi dari alam. Dan tertuang pada kria ya, pada ukiran, pada kain, pada ya ornamen-ornamen atau arsitektural kedaerahan gitu. Nah, kalau ada penerapannya dalam poster atau pada layout, karena sebetulnya mata kuliah di KV1 ini kan beratnya pada layout. Cuma kalian disisipkan untuk mengerti juga ada elemen yang harus kalian olah dengan tematik, ya tematik itu gaya-gaya desain itu. Misalnya tampilan poster yang disertai dengan ornamen khas, ya, etnis, daerah tertentu yang diolah secara kreatif. Jadi, bukan hanya tempelan sebetulnya. Oh, gampang Pak, tinggal kasih ornamen. Enggak juga. Jadi, dia akan blending, menyatu dalam karyanya. Entah pada font-nya, nanti pada background, atau foreground sekaligus. Ada nuansa etnik yang tidak mesti harus, oh, dari Jawa, dari Bali, gitu. Papua, gitu. Kalau kalian bisa menemukan etnik dari luar negeri pun, sebetulnya bisa. Cuma, mungkin sekarang atau di dalam tugas sampai di UAS ini, fokusnya hanya Nusantara dulu aja. Itu aja udah berapa puluh etnis, ya, 300 etnis di Indonesia yang bisa kalian cari, gitu. Jadi, inspirasi untuk desain. Di mix pun boleh, ya. Tiap daerah tuh punya nilai filosofis masing-masing. Nanti ini transisi. Kalian nanti semester 4, kalau nggak salah, ada mata kuliah gambar etnik. Ini langkah berikutnya untuk skill drawing terakhir di level keempat, ya, di semester 4. Itu nanti kalian akan menyentuhnya serius tuh tentang etnical drawing, ya, gambar etnik. Ada filosofi masing-masing di tiap daerah. Dan biasanya orientasinya tuh ke kepemujaan, ketuhanan, ke ritual, gitu ya. Maka ada sedikit yang berpusat, kayak bertumpuk, gitu. Nah, itu beberapa konsep mereka di daerah itu menuju satu yang maha kuasa, gitu. Dengan ragam hias yang beragam, ya, bermacam-macam. Nah, switch lagi ke style design yang lain, langgam design yang lain. Pernah dengar tentang Art Nouveau nggak? Kalian belajar sejarah desain semester 1 atau 2, ada belajar sejarah nggak? Pernah dengar nggak? Atau estetika, atau perjalanan perpunyai? Ya? Belum pernah dengar. Oh ya? Belum pernah? Oke, nanti kalau kalian banyak baca-baca tentang desain. Art Nouveau itu aliran seni yang muncul tahun 1890-an, ya. Sebagai reaksi terhadap industrialisasi. Jadi ketika mesin, ya, industri mesin itu tercipta, lalu mereka melawan, ya, gerakan itu melawan untuk memberikan ornamen-ornamen gaya yang manusiawi, gitu. Dan lebih ke dekorasi, terus banyak liuk-liuk, kembali ke alam, gitu. Tumbuhan, gitu. Siapa tahu, itu saling berpengaruh, ya, ke perkembangan ke Indonesia juga. Sampai ada, seperti ukiran jepara juga, entah saling mempengaruhi itu. Apakah ornamen itu yang dibawa ke Eropa, atau kebalikan dari Eropa membawa ornamen itu balik ke Indonesia. Sehingga, ya, sehingga mempengaruhi desain-desain krianya. Kalau diterapkan pada poster atau iklan, ya, itu juga beberapa ditampilkan dalam brand-brand rokok, atau pada saat itu ada inspirasinya dari bentuk wanita, ya. Rambut, terus sulur-sulur, terus kekinian. Ada yang masa kini masih pakai kembali ke tahun 1910, kalau nggak salah sebelum Perang Dunia I. Itu ornamen itu dipakai kembali oleh brand Coca-Cola. Nah, ini versi desain art nouveau jaman itu, ya, mengagungkan bentuk wanita dan rambut dan komposisinya dipakai sedemikian rupa, mengolah ornamen-ornamen banyak sulur-sulur, ya, garis-garis, ada irama, gitu. Kaca patri melingkar. Kalau kalian lihat taman-taman di Eropa, seperti itu. Nah, lagi, switch lagi ke desain style yang lain. Geometrical, Geometric Art, ya, dia berangkat dari bentuk-bentuk geometris. Garis-garis yang didasari atas perpaduan seni dan matematika. Gaya ini menekankan pada visual dua dimensi. Permainan pola bidang geometrik dan garis yang disusun membentuk pola atau objek. Ya, tidak diharuskan menghasilkan efek berdimensi. Tidak mesti bikin, apa, bidang gradasi atau namanya ruang kedalaman gitu nggak mesti. Cuma dia mainnya geometrik, ya. Dari kotak, segitiga, lingkaran, dan warna-warninya. Nah, lalu ada juga gaya-gaya yang dikenal dengan poligonal design atau low poly art. Rancangan grafis yang terdiri dari banyak bidang poligon. Poligon apa? Bersudut banyak, ya. Setiap bidang poligon disusun membentuk perspektif dan dimensi objek yang ditampilkan. Jadi, menghasilkan efek dimensi. Dia ada gelap terangnya, dia ada, ya, tetap sudut-bersudut, tapi lewat pakai gelap terang ada kedalaman gitu. Tetap dipakai. Kalau apa bedanya nih? Ada geometrik sama poligonal atau low poly. Ya, biasanya geometrik tadi, dia bidang-bidang random, tapi tidak terpikirkan dimensinya. Kalau low poly, bisa kelihatan ya bedanya ya. Halo? Oh, itu ada rombongan datang lagi tuh. Putra, Muhammad, Yolanda, Sunanto. Oke. Kelihatan ya beda ini ya. Masuk ke geometrik desain dalam penerapan pada poster. Jadi, karena nanti urusan kalian akan melayout sesuatu, ya, proyeknya nanti berupa stationary set yang di video YouTube itu. Nah, ini sampelnya sementara baru poster dulu, ya. Sebetulnya memang harusnya ada tugas khusus untuk bikin poster, tapi kita lihat dulu kerumitan tugasnya seperti apa. Ya, ini sampel objek pada poster dibentuk dari bidang geometrik dua dimensi. Kalaupun ada gradasi, dia hanya untuk kesan shadow dikit lah. Tapi, olah-olah objeknya adalah main geometrik. Bisa dipahami ya. Oke, nah, gaya geometrik juga diaplikasikan pada desain interior bisa seperti ini. Entah jadi strukturnya atau tempelan pada dekorasi tembok. Bisa pada mungkin di tangga, di tiang-tiang, atau gantungan lampu atau, ya, muralnya ya. Atau furniture-nya sekalian. Kalau poligonal diterapkan pada desain poster, muncul dimensi dan perspektifnya. Ya, kalau bidang misal close-up wajah kah, atau bentuk batu-batu, tapi dia bukan batu random, cuma dibikinnya seperti poligonal, seperti bersudut banyak, gitu. Awan-awan atau gunung, laut, air, itu dibikin bersudut-sudut tajam, ya. Tapi semua punya dimensinya. Ya, kalau perpaduan warna memberi efek garis semu dan jaring sehingga membuat dimensi ruang. Padahal ini flat, ya. Tembok itu flat, cuma karena ada beda warna dan kedalaman. Ini seperti main nirmana, ya. Ya, jadi tanpa figur, tapi main objek dan warna, komposisinya bisa diterapkan pada, ini kalau interior, ya. Jadi harusnya, sebetulnya kalian tidak asing, tuh. Cuma, apa, oh, ternyata ini, fungsinya, oh, belajar, ya kan, nirmana tuh, arahnya ke sana, gitu. Baru akan ngehnya sekarang-sekarang atau nanti abis lulus baru ngeh, tuh, nirmana untuk apa sih, gitu. Oke, kita masuk ke gaya berikutnya, yang lain, pop art. Pernah dengar pop art? Dia sebetulnya kritikan, ya, popular art. Ya, ciri khas pop art itu ada gabungan image dengan permainan warna yang berani. Biasanya warnanya bertabrakan, tidak senada, main kontrasnya tinggi, ya. Pop art juga berkembang, sebetulnya, ke Indonesia dalam WEDAS pop art, ya. WPAP, pernah dengar, ya, nih. Pak Weda, itu orang Indonesia yang mengembangkan, basicnya dia ilustrator, desainer juga. Ya, mungkin insya Allah masih ada orangnya, masih hidup, Pak Weda ini. Ya, dia memainkan sudut-sudut dimensi itu memakai warna-warna yang bertabrakan. Boleh kalian lihat lagi, beberapa tokoh di luar pop art itu berkembang di Amerika dan di Inggris. Ya. Permainan warnanya beda, ya. Tidak kayak poligonal, tidak kayak low poly tadi, tapi dia main warna kontras. Tanpa gradasi. Nah, flat design juga lebih istilahnya flat, itu datar, ya. Kesannya datar. Jadi, rancangan di desain simple, sangat minimalis, tanpa adanya efek-efek tiga dimensi, bevel, atau emboss, atau shadow, atau efek gradasi lainnya. Warna yang digunakan bisa warna kontras atau jelas. Flat design harus menghasilkan sebuah gambar yang simple, padat, dan jelas, serta ringan. kalau di aplikasikan pada layout, dia bisa seperti ini. Kesannya simple saja, tidak ada gradasinya, dia pakai gayanya flat. kalaupun ada shadow, dia juga block sedikit, tidak masalah. Oke, nah, kalau, ini saya, saya ini dulu, saya stop dulu, atau kalian ngerti dengan komposisi ini tidak? atau ini saya tutup dulu deh. Memang, saya belum mengumumkan bahwa kalian harus mencari UMKM. Apa sih UMKM itu? Ada diskusi sejenak sebelum maghribnya masih ada setengah jam. Kamu dengar UMKM? usaha mikro, kecil, menengah ya. Usaha menengah, kecil, mikro, atau kebalik. Dia merupakan entitas. Kalian mungkin pernah kita bersinggungannya dengan branding sebetulnya. Project ini akan dibawa sampai UPM. Nah, UPM secara hitungan waktu, kalau nggak salah itu 10 Januari ya, masih tahun depan ya. Setahun ya? Ya ampun, setahun. Ya ampun, lama banget Pak. Seru kan? Bikin berapa minggu lagi? Coba, coba. Coba, ya, dalam hitungan tiga minggu atau empat minggu ya. ya sekitar empat minggu lah. Hampir sebulan. Nggak nyampe malah. Sekarang udah tanggal 20, minggu depan tanggal 21 malah. Ya, 28, tiga minggu lagi. Oke, tiga minggu kalian saya rasa harus siap, siapkan mental, spiritual, finansial. Ya, ya, berhubungan dengan berkarya yang banyak nih. Ini lapisannya banyak. kemarin yang udah buka stationary set siap aja. Kira-kira apa hubungannya ya? Perlu dibuka di sini nggak? Nanti kalian nonton sendiri aja deh ya. Selain nonton video YouTube itu, juga buka filenya supaya bisa paham pelan-pelan stationary set itu apa? Bisa ada yang menjawab nggak? Yang sepengetahuan kalian dulu deh. oh, ya, namanya satu style ya. Jadi, gini, cara mendesainnya bukan otomatis, udah tinggal tempel aja sama logonya di kiri, semuanya di kiri. Iya sih, bisa juga begitu. Tapi intinya satu kesatuan, ada unity-nya, paham ya? Nah, satu paketnya, standarnya, pasti ada kopsurat, pasti ada unplop-nya. Nah, selain kopsurat dan unplop, juga ada kartu namanya, ya nggak? Terus, apa lagi? Minimal 4 atau 5 atau 6? 4 lah ya, kopsurat, unplop, kartu nama plus ID card lah boleh. Seragamin aja satu kelas. Maksudnya, variannya, tapi desainnya pasti akan masing-masing. Karena, nah, sekarang gini, kenapa perusahaan butuh station reset? Menurut kalian, kenapa mereka butuh kartu nama, butuh kopsurat, butuh unplop, butuh ID card? Ya, bisa dibilang klien, partner, atau pengguna, ya kan? Bisa berkesan profesional, ya? Bisa dipercaya, jadi memang alat branding, ya nggak? Terus, bagaimana tugasnya? Apa yang harus kalian lakukan? Sampai di situ dulu, paham kali ya? Kalau, bagaimana menghubungkan dengan UMKM-nya? Jadi, tugas kalian sebetulnya mencari UMKM yang nggak usah jauh-jauh. Kategori UMKM itu seperti apa sih? Ada kategori khusus nggak? Kayak Coca-Cola Company itu termasuk UMKM, bukan? Oke, setidaknya definisinya sudah jelas ya, sudah tahu ya. Ini saya balikin ke... Perlu pakai slide-nya lagi nggak? Dengan siapa tadi? Pendapat siapa tentang UMKM? Yang bicara? Muzakir? Muzakir ya, ya. Bener ya. Yang lain sepaham nggak? Ada yang, oh nggak setuju nih. Beda, menurut gue UMKM nggak gitu. Gimana bangkit? Bangkit prasetyo ya? Iya, Kak. Setuju nggak kemampuan yang berzakit? Sama. Sama sih, Pak. Setuju, Pak. Oke. Jadi, kira-kira gampang nggak menemukan UMKM di sekeliling rumah kalian satu aja? Ya, kira-kira. Jadi, intinya gini. Kalian setidaknya punya kontribusi membantu UMKM sekitar rumah, ya, atau sekitar kantor, atau ya mungkin kantor kalian nggak dianggap UMKM ya. Atau mungkin ada yang kerja di UMKM-nya sendiri, gitu. Ya, itu untuk, ya. Wah, hebat juga. Apa tuh contohnya? Ya. Itu belum dibahas di tim dosen sih, kalau itu perusahaannya sendiri. Cuma siap-siap backup aja. Sebentar lagi nih, apakah UMKM-nya udah punya logo? Karena, karena kalian tidak mengerjakan logo. Kalian bukan mengolah atau mendesain logo. Ya, paham nggak? Anggap, dianggapnya UMKM-nya sudah punya logo, walaupun mungkin sekelas UMKM logonya belum profesional, juga mungkin juga belum punya stationary set, tugas kalian membuat stationary set itu. Oke. Saya kasih lihat lagi ya. Di window. Beratnya adalah 6 langgam desain yang tadi, ada etnik, ada art nouveau, ada geometrik, poligonal, pop art, dan flat design, itu kalian buat alternatifnya untuk satu UMKM. Per orang. Oke. Kalau satu UMKM, butuh 6 gaya stationary set. Itu untuk kalian bikin studi kasus gitu. Kalian bikin. Tadi kan udah tahu nih, stationary set itu terdiri dari tadi ya, ada pop surat, kartu nama, amplop, dan ID card dulu deh. Paling simpelnya itu. Kalau nanti turunan, Pak, saya mau berdesain pensilnya, mau bikin goodie bag, mau bikin apa, boleh kalau sanggup, kalau ada waktu. Masalahnya, dari 4 objek stationary set aja, kalian akan buat 6 gayanya untuk satu UMKM. Paham nggak? Nah, masalahnya, kalian tidak hanya, kalau tadi yang, Pak, saya punya perusahaan, terus saya mau olah, itu menangnya, kalian udah kenal dengan UMKM-nya, udah tahu gayanya atau nafasnya, atmosfernya seperti apa. Tinggal diolah. Dengan gaya-gayanya. Kalau, Pak, saya belum kenal, tapi saya tahu di sebelah rumah ada UMKM yang misalnya toko roti, Kak, atau dia kue-kue basah, Kak, atau apa ya, kan. Banyak ya, macam-macam ya. Nah, itu ya pendekatan sedikit nggak apa-apa. Tapi setidaknya, kalau lihat packaging gitu, lihat logonya pada brandnya, gimana kalian bisa olah itu menjadi bagian dari stationary set-nya. Dan ada alternatifnya. Jadi ada berapa, berapa jumlah desain yang akan kalian buat. Empat, empat stationary set, satu stationary set berisi empat empat objek, kartu nama, top surat, amplop, dan ID card. Dikali enam gaya. Ada etnik, art nouveau, geometrik, poligonal, pop art, flat design. Empat dikali enam. 24, Pak. Jadi ada dua. Ya. 24. Ya. paham ya. Kenapa cuma satu UMKM aja, dibikin alternatif yang banyak, supaya kalian bisa konsisten di objeknya. Jadi, misalnya, tadi siapa? Zakir ya. Zakir, udah ada logo belum di UMKM kamu itu? bidangnya apa? Studio desain gitu. Sablon. Jual jasanya, atau jual produk? Produknya apa? Design icon. Maksudnya kamu terima order, atau kamu jualan icon-icon karakter? oh, oke. Marketnya kemana? Seluruh, internasional? Nasional? oke. Ya, sementara ya. Sementara sih itu oke aja dulu. Tapi, udah punya logo kan? Nah. kalau coba cari alternatif yang di luar, di luar rumah deh. Maksudnya, sekeliling juga, supaya gini, semangatnya sih, desain kalian bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Walaupun, desainnya nggak langsung kalian serahkan ke mereka ya. Tapi, ini kan uji coba nih. Syukur-syukur memang kepake beneran. Kalian ajuin jadi proyek, walaupun kelasnya minim, tapi, bagi saya sih, kalau mahasiswa yang desainnya kepake oleh masyarakat, itu ada rasa kebanggaan tersendiri, ya nggak? Di luar, di luar jasa desainnya dibayar murah ya. Ngerti nggak? Jadi, bukan, apakah gini, apakah kalian akan ngedesain, kalian jelek-jelekin kalau dibayar murah? Kalau dibayar mahal, baru dibagus-bagusin. Nggak juga kan? Nggak, Pak. Jadi, tetap, estetika itu nomor satu ya, tetap kalian pikirkan apa, komposisinya, terus, keseimbangannya, terus, oh ini warnanya kurang naik nih atau apa, kan pasti kalian pertimbangkan itu ya. Gitu. Cuma, memang, memang harus ada edukasi sendiri ke masyarakat sekitar, memang jasa desain itu ada. harus, harus aja, ya, penghargaan dikit lah, gitu. Harusnya memang tidak sedikit, ya nggak kan? Kuliah desain mahal. Kebetulan kalau di Uni Indra, nggak terlalu mahal. Nggak tahu sih, tapi, tapi, perjuangan kalian kan, yang nggak bisa dihitung dengan, materi doang, ya nggak? kuliah bertahun-tahun itu kan yang mahal, gitu loh. Ilmunya, ilmunya yang susah didapat, gitu. Walaupun, jangan sampai, kesannya, jangan sekelas template, kanva, atau, template, free pick doang, ngerti nggak? Jadi, murni harus karya sendiri, itu, itu udah, attitude, katuran, ya. Nah, sampai sini, kira-kira paham nggak? Langkah awalnya, apa dulu yang harus dikerjakan? Dari UMKM-nya ya? Ya, UMKM-nya dulu, cuma mungkin, kayak kita, kalau nggak sempat, saya juga nggak mungkin, seleksi ya, tinggal kalian ini aja, pikirkan, kejujuran masing-masing aja. Setidaknya ya, dia ada produksi, atau ada capupan, punya klien, dan mungkin, memang tidak semua entitas, membutuhkan stationary. Ini kan, studi kasus, jadi, seolah-olah, memang perusahaannya, memang butuh stationary. Ya, seminim-minimnya, toko roti, atau toko kue, juga, kayaknya, Pak, kan nggak mungkin tuh, dia butuh kop surat, kirim-kirim, mungkin aja, bisa juga ya. Kalau nanti jadi perusahaan besar, kan, itu akan berguna, gitu, paham ya? Nah, kalau dilihat dari, komposisi stationary set, perlu dikasih lihat di sini nggak? Perlu ditampilin nggak? Boleh, Pak. Perlu, Pak, buat contoh. Ya, udah, udah ada di slide di WhatsApp juga ya. Coba nih, muncul nggak nih? stationary set, DKV 1. Dia adalah perangkat bisnis, ya, berhubungan dengan administratif, terus ada mungkin kartu nama, kop surat, dan ID card, dan blablabla ya. Sudah tahu tadi. Nah, ini yang simple, karena mengaplikasikan logonya pada, stationary setnya. Konsistensi warna, dan konsistensi elemen yang dipakai, juga diterapkan. Kartu nama bisa bolak-balik, bisa satu muka. Kop surat, kenapa harus kosong di tengah? Supaya apa? Dia memang sengaja dibuat, white space-nya besar, karena nanti bisa diterapkan untuk tulisan, ya, kata-kata, ketikan, atau tulis tangan, karena hubungannya sama surat-menyurat. Gimana nanti, Pak, gimana nih, mau menerapkan gaya-gaya desainnya? Berarti kan kalian harus setidaknya seperti menciptakan namanya graphic style, atau namanya visual, key element visual. Beberapa istilah itu banyak yang dipakai, ada graphic style, ada signature pattern, ada key element visual. Contoh yang lain. Mungkin ini pada kartu nama, ya. Nih, ketika, kalian lihat nggak, logo dasa, sebetulnya, dia cuma logotype, pakai segitiga, tapi, kenapa ada kayak geometrical lines, terus ada segitiga-segitiga, banyak menghias, menghias kartunya, menghias amplopnya, sampai turun ke goodie bag-nya. Nggak cuma logonya doang. Ini namanya signature pattern. Pola-pola tertentu yang cuma si perusahaan ini yang pakai. Paham nggak? Jadi, kalau bicara branding, kalau saya pernah ngajar di Cafe 2 waktu itu, misalnya Garuda, kalian tahu Garuda ya, perusahaan penerbangan, dia airlines gitu, ada pramugarinya, pakai batik yang mencirikan itu pasti pramugari Garuda. Kalau pramugari pesawat lain, airlines lain, nggak mungkin motifnya yang itu, gitu. Karena tone warnanya beda. Nah, itu signature pattern yang dipakai. Tidak hanya pada uniform, ya, contohnya pada ini. bisa pada elemen desain yang lain, ya. Nah, bisa kalian lihat ya, mendesain kartu nama juga turunan, jadi kayak istilahnya turunan logo berupa elemen warna yang dipakai. Kalau dia memang bernuansa hitam orange, dia bisa dipakai nuansa hitam orange juga pada desainnya. Ya, misalnya kalian basicnya tahu logonya seperti ini. Gimana mengolah itu menjadi turunan ke elemen yang lain, di kopsuratnya, di amplopnya, gitu. Ya, ini penjelasan berdasarkan varian kartu namanya dulu, ya. Bukan set, bukan satu set dulu. Kalau satu set, udah udah pasti harus senada, harus satu kesatuan. Ini varian-varian yang bisa diolah. Kalau logo, ya kayak gini nih, logo utama, dia melingkar. Cuma ketika diterapkan jadi pattern, jadi background, jadi shading, jangan sampai mengalahkan logonya. Dia harus, dia prinsipnya apa? Mendukung logo. Jadi logo tetap punya white space dan bisa terlihat bahasa bahasa Perancisnya ceto, gitu ya. Tau nggak? Eye-catching, gitu ya. Ini yang dua-sided, double-sided name card, ya. Bolak-balik, bisa logonya di-invert, dibalik warnanya, itu permainan warna. Nah, ini mungkin pendekatannya ke nuansa etnik, ya. Kalau memang logonya, kalian tidak mendesain, meredesain logo, tapi ada elemen yang mendukung logonya, ya. Itu nanti varian-varian langgam desain itu akan mengolah desain stationery kalian seperti apa. Ya, bisa bayangin ya. Satu logo yang simple, yang pakai logotype berbasis tipografi, terus dibalik kartunya, dia pakai gambar-gambar yang pakai cuma ada tiga atau empat warna, walaupun objeknya disusun begini, mungkin nih gaya pop art boleh dipakai, gaya art nouveau juga bisa kayak gini. Nah, ini cenderung ke etnical, ya. Etnik. Mungkin gaya American Latin-nya, ya. Brazil, atau kalau kalian lihat Amerika Latin, pola ragam hias Amerika Latin, kalian bisa nemu nih. Kalau India pun juga punya ornamen bunga terata ya, itu banyak dipakai. Ya, kelihatan ya, nuansa etnis-nya atau pewarnaannya yang flat juga, itu jadi pilihan kalian, tuh. Jangan ragu untuk mengolah itu, ya. Karena kalian punya kesempatan mengolah enam gaya desain dalam stationary set-nya nanti. Sekarang masuk ke letterhead, kop surat, kalau dihubungkan dengan tadi, ya. Ini kan tampilan previewnya, ornamen yang sekeliling ini kan yang gak penting, ya. mendukung aja. Tapi kalian fokus ke isi kop surat itu kan tampilannya begini. Sajian slide ini supaya saat presentasi cakep gitu loh. Ya. Ini tadi hubungan sama kartu nama tadi, kop surat yang tadi. Ini lihat nih elemen yang dipakai. Ketika logonya main hitam dan orange, ya. Pakai background putih, ada elemen pendukung nih. Ini graphic style-nya nih. Yang di bawah. Kelihatan ya. Ih, masih ada yang telat lagi. Oke. Eka, Sabta, dan Robi. Nah, ini ini sebenarnya standar. Tapi kerumitan saat produksi ya, kalian juga pikirkan tuh. kayaknya kayaknya asik aja ya desain di pojok-pojok gitu. Cuma secara produksi kalau cetak itu sedikit menyulitkan. Karena harus ya desain yang mojok-mojok itu urusannya sama mesin potongnya gitu. Tapi boleh aja bebas kalian tentukan. Yang penting fokusnya. Ini kan dibikin template ya. Kalau nanti ada suratnya, ada isinya. Space-nya hanya sampai segini. Desainnya tuh di ujung atas sama ujung bawah. Oke. Itu ada prinsip-prinsipnya bisa dibaca dengan kualitas kertas dan lain-lainnya. Envelope juga ya. Pikirkan juga tentang posisi pengirim dan dulu masih ada setting perangkuk ya. Ukuran juga kenapa dibikinnya 11x23 tau nggak? Jadi berhubungan semua tuh dengan ukurannya ya. Kalian tahu lebarnya A4 berapa? lebar kertas A4. Halo? Kalau mendesain nggak tahu ukuran tuh gawat tuh. Tahu ukuran A4 berapa kali berapa? 29,7 kali lebarnya? 21 ya? Iya. Jadi bayangin kalau amplopnya 11x23 23 itu lebarnya amplop kan kertasnya ukuran 21 ya. Panjang kebawahnya 29,7 atau hampir 30. Bayangin kalau itu dilipat dibagi 3 ya. Jadi kira-kira kan 10x21 ya nggak? Dia akan masuk dalam amplop yang 11x23 paham nggak? Itu ukuran standarnya amplop. Amplop kecil. Amplop yang normal yang standar. Paham ya? Nah kalian lihat nanti nih bisa main variasi ada yang memang punya window di amplopnya. Memang alatunya sudah terlihat ketika surat itu dilipat dan kop surat itu kelihatan alamatnya di situ. Bisa di pojok kiri, pojok kanan, ini ada sedikit centering gitu. Dan alamat pengirim kadang ada yang di depan kiri ada yang disetting di belakang. Amplop. Ya ini di kiri nih rata kiri dengan full baseline grafis. Nah ini warna turunan dari logo utama dibuat tipis. Beberapa perusahaan membolehkan mengulang logogramnya dibuat tipis supaya menjadi visual style. Paham ya? Semoga paham bahasa saya. Ini juga nih ada kadang kalau setting cetak yang sampai di amplopnya di bagian dalamnya justru ini dua sisi ya. Dua warna nih. warna putih nggak dihitung dia main warna marun dan hitam. Oke ini varian lipatannya kemudian terus prinsip prinsipnya tetap kalian ikuti. Kartu atau ID card bisa kartu identitas beda dengan kartu nama ya. Name card itu kartu bisnis ya bisnis card. Kalau ID card itu kartu identitas mungkin lebih ke karyawannya ya. Internalnya ya. Ya biasanya suguhannya pun beda. Ada ID number-nya ada expire date-nya mungkin alamat atau website-nya gitu. Mungkin plus fotonya juga. Nah itu fotonya masing-masing foto diri kalian sendiri ya. ID card desain kalian fotonya foto kalian sendiri. itu yang sekalian nunjukin ini karya kalian gitu. Oke. Ini dengan elemen-elemennya dengan sebaiknya sih kalau menurut saya kalau ada bagian yang dipunch gini dibolongin logo utama jangan sampai bolong. Kalian ukur dimana harus taruh logonya supaya tidak kehajar gitu. Itu gak baik kalau logo sampai kepotong. Standarnya itu ada logo company ada background ada foto ada nama ada siapa jabatan ya. Kalau dibaliknya ada identitas lain bisa. oke sampai disitu tentang stationary set apakah ada pertanyaan? 46 orang yang hadir termasuk saya amplop kir kalau gak salah apa tuh kop surat ID card business card apalagi ya oh 1 2 3 iya amplop bener Dewi bener ya cukup jelas ya boleh ada pertanyaan gak cukup jelaskah projeknya? Jelas Pak. Saya rasa cukup ya 3 minggu persiapan pencarian UMKM tuh gak usah sulit-sulit yang terdekat aja yang masuk akal dan kalian lihat kayaknya ada problem logo bukan problem logo problem stationary setnya perlu diolah gitu tapi fokusnya bukan meredesign logo ya kalau mau cari yang Pak logo yang perusahaan itu agak rumit nih agak gak enak nih ngedesignnya kalian punya feeling itulah mungkin bisa switch perusahaan yang lain atau yang berbasis kayak tadi logotype aja supaya nanti kalian olah gambar-gambar bisa bebas boleh juga ya tidak mesti cafe ya tidak mesti restoran ya kalau yang jual jasa boleh gak boleh aja gitu ya banyak ya entitas entitas itu tidak berbasis harus perusahaan besar tidak mesti harus kalau kayak sekolahan sekolah swasta ya bidang pendidikan boleh lembaga tertentu boleh ya entah kooperasi atau ya yayasan apalah itu boleh ya entitas itu macam-macam ya bidang usaha apapun ya yang penting terlampir semua konsep semua apa namanya gak mesti rumit sih cuman nanti ya itu tinggal kalian isi aja desain kalian itu dan pengumpulan juga soft copy ya tidak usah dicetak sementara belum ada brief untuk cetaknya bahwa gak akan memberatkan kalian juga ada yang sanggup ngerjain itu manual gak kalau saya rasa digital kalian udah setidaknya mau gak mau harus belajar sendiri ya bagi yang belum kenal software grafis kalau mau mix drawingnya style itu manual dulu baru di scan diolah di photoshop atau apa boleh-boleh aja itu udah saatnya kalian mengolah itu semester 3 bener ya kalian semester 3 siap-siap apapun vitamin suplemen makanan penyuplai tenaga kalian upm ini heboh gak cuma mata kuliah ini prakteknya banyak ilustrasi dosennya sama lagi kacau kan terus tipografi juga ada tugas gak tuh tipografi fotografi belum paling 3 gambar ilustrasi apalagi yang praktek presentasi desain ada tugas sunyi senyap nih ada apa ya gimana barja bangkit sukma any comment any question kalau cukup jelas kalau gak ada pertanyaan saya sudahi nih cukup ya nanti untuk ilustrasi perlu brief brief lagi ya mungkin mbak da isa aja kali ya boleh kita break dulu boleh pak boleh pak ini nanti saya tutup kita nanti masuk lagi pukul berapa maunya 19.30 oh gak ada kelas lagi kan halo gak ada pak gak ada pak ya mbak da isa tuh jam berapa mau pukul 8 tujuan pak 19.30 aja ya 19.30 ya soalnya isa tuh sebenernya 19.40 atau 19.22 agak mepet sih ya cobalah kita 19.30 kalau mau kita coba ya atau mau buletin aja pukul pukul 8 kemalaman gak mau mau setengah mau setengah 8 aja 19.30 aja oke oke ya sudah baiklah untuk kelas DKV1 hari ini cukup sekian tolong isi absennya jangan lupa siapa Dodi ya kelas ini siapa yang koordinir Zakir pak Zakir oke kalau Dodi diilustrasi ya iya iya pak baiklah sampai ketemu nanti di mata kuliah ilustrasi kita briefing untuk UPM nya nanti setengah 8 ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat salat madrid dan salat isa selamat menikmati